Oke, rekan-rekan media yang saya hormati, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi baru saja melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan tadi pagi sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya. Setelah dengan Bapak Presiden, beliau akan ketemu dengan Menteri Pertahanan dan besok pagi akan melakukan pertemuan High Level Dialogue on the Cooperation Mechanism atau disebut HDCM di Labuan Bajo dari pihak Indonesia akan dikocer oleh Pak Menko Marfes dan saya sementara dari pihak RRT adalah Menteri Luar Negeri Wang Yi. Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan tiga pesan. Yang pertama, Bapak Presiden menyampaikan pentingnya kedua negara meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Bapak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang. Jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara. Bapak Presiden juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke RRT termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Hal lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara khususnya untuk investasi di bidang petrokimia. Hal yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden di dalam pertemuan kunjungan kehormatan tadi adalah mengenai masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting artinya oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk padi, hortikultura, dan juga durian dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian RRT. Hal terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat. Di dalam komunikasi tersebut Indonesia menekankan tiga hal. Yang pertama pentingnya menahan diri, yang kedua pentingnya terjadi deeskalasi, dan yang ketiga meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Nah di dalam diskusi tadi, posisi RRT dan posisi Indonesia sama di dalam isu ini. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa RRT juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah. Dalam diskusi, RRT tadi menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui two-state solution, sama persis dengan posisi Indonesia. Dan kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian Palestina harus diselesaikan secara adil melalui two-state solution jika kita ingin melihat stabilitas di Timur Tengah. Tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Di dalam hal ini, sekali lagi, posisi Indonesia dan posisi RRT sama bahwa kita mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya, Siliria Bela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, serpercaya.